Dari Bapak Kapol dan Metro Jaya, memerintahkan untuk segera membuat satuan tugas khusus anti-mafia umroh dimana sejak awal kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama sehingga kami melaksanakan penyelidikan secara mendalam dan meng-inventarisir kekaitan tidak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Kapol dan Metro Jaya sehingga pada sore ini kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku utama nanti akan saya menjelaskan terhadap perjahatan ini dengan berbagai modus operandi dan konstruksi pasal yang dilakukan yang pertama rakan-rakan sekalian ini dilakukan oleh tersangka yang sebenarnya adalah residivis dengan kasus yang sama yang dilakukan pada tahun 2015 nah kemudian pada tahun 2022 kemarin kita menemukan entry point titik masuk untuk mengungkap kasus ini yang khususnya dilakukan oleh PT Naila PT Naila siapa wisata ini terdiri atas 3 modus operandi ini titik masuknya dan ternyata kami temukan 24 LP laporan polisi di wilayah Hukum Kapol dan Metro Jaya yang 75 persennya ini dilakukan oleh PT Naila sehingga perugiannya mendekati 100 miliar sekali lagi yang menjadi catatan disini ini baru jadi wilayah Hukum Polda Metro Jaya sedangkan PT Naila ini itu memiliki 316 cabang di seluruh Indonesia dimana yang berizin hanya 48 ini perlu dicatat oleh rekan-rekan sekalian bahwa patut dilugah korban ini akan lebih banyak lagi bukan hanya di wilayah Hukum Polda Metro Jaya tetapi juga di wilayah-wilayah ini di seluruh Indonesia kemudian kami berikan contoh kasus yang kami tangani sebagai titik masuk ataupun entry point yaitu terjadi pada tahun 2022 yang lalu dimana ada 16 jamaah ini berkinginan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan menggunakan PT Naila ini Naila Sapaah Visata Mandiri ini sebagai penyelenggara perjalanan umroh kemudian yang jamaah ini ditawarkan paket dengan harga yang lebih rendah dari referensi daripada Kementerian Agama pada waktu itu dengan harga 26 juta jadi lebih murah kemudian yang dijanjikan berangkat tanggal 18 September 2022 untuk kembali tanggal 26 September 2022 faktanya tidak diberangkatkan pada tanggal 18 dan hasil penyelidikan kami ternyata kisahnya tidak diurus nah kemudian diinapkan mereka ini di hotel di seputaran bandara selama 10 hari nah baru kemudian direncanakan berangkat tanggal 29 September kemudian kembali pada tanggal 7 Oktober faktanya rekan-rekan sekalian untuk jamaah ini di apa namanya di cas lagi dengan biaya yang lebih mahal lagi dengan menambah masing-masing PEC itu 2.500.000 dengan alasan tiket yang sudah tidak berlaku hamus ini bisa dihidupkan lagi dengan menambah sejumlah uang dan ini kami akan selidiki lebih mendalam kenapa ada modus seperti ini di salah satu maskapai yang tiket sudah hamus bisa dihidupkan lagi dengan menambah sejumlah uang ini kami sedang sedediki lagi kemudian rekan-rekan sekalian yang lebih fatal lagi setelah sampai di Arab Saudi sesuai jadwal akan pulang pada tanggal 7 Oktober ternyata mereka tidak pulang mereka tidak pulang akhirnya kebingungan di sana para jamaah menghubungi konjen RI yang ada di Jeddah kemudian menghubungi kementerian agama di-trace oleh kementerian agama kemudian dengan daya upaya dari kementerian agama akhirnya jemaah bisa diulangkan oleh karenanya rekan-rekan sekalian ini merupakan satu LP yang sudah kami tangani dan kami adakan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan bersalah isinya di Yogyakarta beberapa waktu yang lain kemudian modus yang kedua ini yang bersangkutan mengadakan atau menawarkan paket umroh plus Dubai plus Dubai kemudian selama 15 hari kemudian ini ada tawaran-tawar menarik dari PT Naila ini PT Naila Sapaak wisata mandir ini tawaran-tawar menarik misalnya apabila kita bisa mengajak 9 orang ada free 1 orang pesawatnya Emirates kemudian ada cashback 2 juta 500 dan lain sebagainya tapi ternyata ini tidak diberangkatkan sama sekali tidak berapa ini JAB yang kedua dengan kelompok yang bersama ini 3 orang tadi kemudian juga kita melakukan penangkapan terhadap satu tersangka jadi untuk PT Naila Sapaak wisata mandiri itu 3 tersangka dan ini ada satu lagi bagian melakukan penipukan terkait dengan pengadaan tiket jadi korbannya juga banyak 3 travel terus kemudiannya cukup banyak kurang lebih 2 miliar ini dilakukan satu orang atas nama tersangka saudari Reskia Angelina Polopada ini juga kita tahan dan kita dibahan kejaksaan kemudian rekan-rekan sekalian hasil pendalaman kami disini modus dari PT Naila Sapaak wisata mandiri ini ini yang perlu diwaspadai sekali lagi rekan-rekan sekalian karena hasil perhitungan tim penyidik dari LP-LP yang ada itu sudah mendekati atau lebih dari 100 miliar apabila ditul dengan aset-aset dan PT Nalayani untuk LP yang ada di jajaran produk itu jadi 72% dilakukan oleh PT Naila Sapaak wisata mandiri ini ada pun modus operandi daripada PT Naila Sapaak wisata mandiri ini antara ini adalah pertama menjual tiket lebih murah atau di bawah daripada referensi daripada Kementerian Agama ini untuk menarik jamaah agar bisa ikut dalam travel PT Naila kemudian melakukan promosi via Medsos kemudian dilihat program-programnya kemudian diikuti dengan testimoni dari jamaah yang sebelumnya sudah berangkat jadi pintar untuk menarik jamaah berikutnya kalau keberangkatan awal itu sudah sesuai bahkan mungkin dibuat sebagus mungkin sehingga bisa menarik jamaah-jamaah berikutnya kemudian yang kedua ini travel ini memalsukan QR code jadi jamaah itu ada QR code disini seperti barcode tapi ini sangat fatal karena berisi tentang data-data jamaah hotelnya dimana tapi ini antara foto dengan QR code itu berbeda ini jamaahnya sudah pernah berangkat jadi kalau hilang nanti di apa namanya di arusau disana susah dideteksi hotelnya dimana dan sebagainya ini ini yang perlu kami jelaskan kemudian modusnya lagi adalah tiket hamus itu bisa dihidupkan lagi kemudian menambah sejumlah ruang yang dibebankan pada jamaah sejumlah 2.500.000 dan ini kami sedang selidiki ini kok bisa ada modus seperti ini dan kami akan panggil pihak maskapai sedang kami adakan pemanggilan-pemanggilan upamidalami kemudian rakan-rakan sekalian ternyata tersangka ini yang notabene residivis ini dia pindah dia membuka cabang di seluruh Indonesia sesudah 316 cabang yang berizin hanya 48 kemudian disampaikan pada cabang-cabang ini apabila bisa mereklud 900 jamaah masing-masing di cabang ini maka akan diberikan mobil operasional di Nova dan juga dana operasional 250 juta jadi masing-masing cabang 316 di seluruh Indonesia jadi oleh karena pada kesempatan ini mungkin pemirsa atau masyarakat yang pernah menjadi korban daripada PT Naila Sava wisata mandiri ini perlu waspada kemudian dekat-dekat sekalian modus dari PT Naila ini juga merekrut tokoh agama yang memiliki pengikut yang banyak kemudian memasang fotonya dalam brosur sehingga jemaah banyak ikut ke dalam travel ini dan kebetulan korbannya ada ini tokoh akamannya itu juga menjadi korban jadi seolah-olah di-endres tapi dia korban juga korban ya kemudian tersangka juga untuk agar tidak ketahuan bahwa yang bersangkutan ini dulu pernah melakukan modus yang sama ataupun presidivis yang bersangkutan mengganti namanya yaitu Mahfud Abdullah menjadi Abi Hafiz Al-Makdizi kemudian juga yang bersangkutan membeli PT Naila Syafahwi Satamandiri ini agar tidak ketahuan karena sebelumnya yang bersangkutan punya PT lagi yang lain yang merupakan sudah ditindak pada tahun 2016 oleh Polda Mendojaya yaitu PT Garuda Atas Amandiri dia membeli PT Naila Syafah Wisata Amandiri namun disini rekan-rekan sekalian tetap di bawah kendali tersangka Mahfud dan istrinya indikasinya apa ternyata spesimen daripada empat rekening banknya itu masih atas nama istrinya jadi dalam kendali pesangkutan bukan direkturnya kemudian rekan-rekan sekalian yang bersangkutan juga melakukan booking tiket 3 juta per pak tapi tidak ada penunasan termasuk hotel-hotel di seputaran bandara tempat jamah-jamah ini yang tidak jadi berangkat terbelay berangkat itu banyak yang tidak dibayar juga oleh kelompok ini oleh karanya rekan-rekan sekalian Polda Metro Jaya bertekad kita akan memberikan efek deterrence efek jera kepada para pelaku-pelaku ini karena sekali lagi yang bersangkutan ini adalah residivis terjata masih tidak mengulangi hanya dihubung 8 bulan yang pertama kami akan terapkan pasal 486 perulangan tidak pidana kemudian yang kedua kita akan membeli efek deterrence karena terhadap konstruksi pasal yang ada ini melanggar undang-undang kita kerja dimana ancaman maksimal adalah 10 tahun dan juga denda 10 miliar dan ini LP sangat banyak ini merupakan bagian daripada ibadah juga karena banyak yang dirugikan rakan-rakan sekalian para jemaah itu banyak dirugikan ada yang ketang bakso yang 5 tahun apa namanya mengumpulkan uang tetapi korban beri uang ada yang lebih menjadikan lagi dari temenak nanti akan menyampaikan sangat menjadikan dimana korbannya ini kita perlu berhatiin oleh karena kita akan memberikan efek deterrence dan sindikasi dari kelompok ini akan kita tindak tegak termasuk kita kembangkan pemeriksaan ini masuk modus-modus seperti apa melibatkan siapa saja akan kami kembang selamat menikmati selamat menikmati